Taman kota sebagai salah satu ruang terbuka hijau di Jakarta memiliki peran yang penting sebagai paru-paru kota. Namun ternyata masih ada ruang terbuka hijau atau taman kota yang terbengkelai dan tidak terawat. Ya seperti apa kondisi taman kota di Jakarta saat ini berikut liputan selengkapnya dalam segmen sudut kota. Taman kota menjadi salah satu ruang terbuka. Terbuka hijau yang penting apalagi kota seperti Jakarta ini. Dengan populasi yang banyak sehingga keberadaan ruang terbuka hijau seperti taman menjadi hal yang penting dan wajib hukumnya. Ya keberadaan taman kota memang sangat penting khususnya untuk kota seperti Jakarta. Banyaknya penduduk seperti kota Jakarta sehingga keberadaan taman membuat udara jauh lebih segar. Nah kira-kira bagaimana ya kondisi taman di Jakarta? Yuk ikuti saya dalam segmen sudut kota kali ini. Nah taman menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang dapat menjadi tempat yang cukup komplit fungsinya. Selain dapat mempercantik daerah di sekitarnya, taman juga berfungsi sebagai salah satu filter udara untuk menyerap gas CO2 dari kendaraan yang lalu lalang. Eits, tidak hanya itu. Taman juga mempunyai fungsi yang penting juga bagi tumbuh kembang anak. Ya, saat ini memang kondisi ketersediaan ruang terbuka hijau masih kurang. Bayangkan saja dengan luas seperti provinsi DKI saja, membutuhkan ruang terbuka hijau sebanyak 30% idealnya. Namun, ternyata di Jakarta hanya baru terrealisasi 9%. Masih jauh dari ideal. Ya, sayang seribu kali sayang meskipun Pemprov DKI Jakarta mempunyai rencana yang cukup panjang untuk memperbaiki taman yang ada di wilayahnya. Tapi, ternyata masih saja tetap ada taman-taman di wilayah DKI Jakarta yang terbengkalai seperti yang ada di belakang saya ini. Yaitu sebuah taman yang terletak di sebelah jalan RE Marta Dinata, Jakarta Utara. Yaitu Taman Folkor. Menyedihkan. Sepertinya kata-kata ini yang cocok bagi taman di kawasan jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini. Mengapa demikian? Lihat saja. Taman di sini mungkin bisa disebut sebagai taman besi kali ya. Lihat, banyak besi-besi tua berserakan di taman ini. Bahkan sudah tidak layak lagi disebut sebuah taman. Dulu, taman ini diberi nama Taman Karapan Sapi. Namun, entah sudah berapa lama terbengkalai. Kasian juga, ternyata masih ada taman yang kondisinya tidak terawat di ibu kota yang katanya metropolitan ini. Ya, setidaknya semoga fasilitas publik seperti taman ini segera dapat dibenahi sehingga dapat kembali menjadi fungsi awalnya. Nah, kalau tadi taman yang terbengkalai, kalau tempat yang saya tuju, taman yang dulu terbengkalai, kini sudah berbenah rapi dan bagus. Taman Waduk Riario. Lokasi Waduk Riario ini berada di kawasan Polomas Jakarta Pusat. Dan lokasinya tidak jauh dari perempatan Cempaka Mas Jakarta Pusat. Tepat di sisi sebelah selatan. Ya, ini dia yang baru disebut layak sebagai sebuah taman. Sebuah taman yang memang dikelola secara profesional oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beragam fasilitas memang disediakan untuk memanjakan warga di sekitar taman ini yang berkunjung untuk bermain atau sekedar bersantai. Ya, fasilitasnya lengkap di sini. Tempat duduk yang nyaman, tempat sampah, dan yang paling membuat betah berlama-lama di sini, yakni fasilitas terbarunya. Snare kabel alias wifi. Saat menjelang sore, banyak warga sekitar Waduk Riario berdatangan untuk sekedar jalan sore atau berolahraga. Di taman yang dulunya merupakan lahan yang tak digarap dan kumu ini, rencananya akan dibangun amfiteater atau pertunjukan seni, dan bahkan akan dibangun hotel berbintang nantinya. Keberadaan taman yang terawat dengan fasilitas yang nyaman memang dambaan bagi semua orang. Namun, apadah ya, bila fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah ini tidak dijaga oleh warganya. Maka, hal yang wajib dilakukan yaitu menjaga fasilitas publik agar terus dapat dinikmati bersama. Ya, kita berharap ruang terbuka hijau di DKI Jakarta bisa meningkat setiap tahunnya. Dan, fasilitas publik seperti taman yang ada di tempat saya berdiri ini dapat dijaga oleh masyarakat dan juga oleh Pemprov DKI Jakarta. Jangan lupa untuk terus menyaksikan sudut kota. Tetap mengupas cerita dalam ruang jelajah saya minggu depan. Sampai jumpa.